Hai sedang di wibu center tempatnya alur cerita Manwa terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita blacksmith legendaris yang akunnya di retas sama itu ya sama peretas dan ya musik saat ini sedang berusaha untuk mencari akunnya yang kemarin tapi ia malah terjebak di dalam dungeon dan ia malah terjebak dengan masa lalu dan ya seperti apa part selanjutnya ini kita langsung aja lagi capcus saat ini Zeek telah menjadi bahan diskusi para petinggi game arpedia online mereka membahas Zeek yang merupakan player senior yang sebelumnya membuat karakter bernama Bart Bart ini top ranker dunia ia menduduki ranking 50 tapi akunnya malah diretas dan ia membuat karakter baru bernama Zeek dan saat ini Zeek telah menimbulkan masalah terkait update baru yaitu ia telah mengkill giant stone golem ia mengkillnya dengan pixel X dan juga ia telah sampai di Nozak itu artinya ia telah mencapai syarat untuk membuka event mysenia itu hidden event yang selama ini belum dibuka oleh para player manapun dan kalau itu dibuka para player akan melupakan update baru yang akan dipromosikan bulan ini yaudah kalau gitu nonaktifkan saja mysenianya beres kan daripada nunggu pengaktifan event yang belum tentu disadari oleh Zeek lebih baik update-nya sekarang saja ya update sekarang juga dan umumkan ke publik supaya penjualan kita kembali meningkat gitu aja kok repot dadah tapi tidak semudah itu bos event mysenia adalah event blockchain itu hanya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan oleh para pemain ya pengembang sudah mengatur seperti itu lebih baik kita tunda dulu update-nya bos itu benar ucap seseorang yang tiba-tiba muncul maaf aku terlambat bos aku baru menyelesaikan pekerjaan penting ya terserahlah jadi apa maksudmu menunda update perusahaan kita sedang menarjetkan surplus apa yang membuat itu lebih berharga dari menunda update siap bos akan aku siapkan sesuatu yang spesial untuk update selanjutnya saat ini arpedia online telah menjadi game populer tapi belakangan ini para player makin bosan apalagi dengan update baru yang belum mencapai dan sekarang lebih baik kita tunda dulu update-nya sampai event spesial terbuka dan aku telah menyiapkan update yang lebih menarik yaitu job baru benua baru monster baru item baru dan juga ada hidden skill dan masih banyak lagi bos ini adalah update yang dinanti-nanti oleh para player wah 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 gila bener bos direksi sangat tertarik dengan apa yang diucapkan oleh pria itu mantap tapi si pengembang protes ya untuk menyiapkan itu semua butuh waktu lama setidaknya butuh 2 tahun untuk menyiapkan itu semua waduh waduh tenang aja bos aku telah menyiapkan semuanya tinggal disemurnakan saja oleh pihak pengembang wanjir gila bener kau menyelesaikannya sendirian ya ya oke betul aku telah menyelesaikan semuanya aku ingin arpedia online berkembang dengan penuh keseruan wanjir gila bener siapa dah orang ini ya kita belum tahu karena sin pun berpindah kita kembali ke kang yuhan yang sedang molor dan adiknya yuhan itu ya sedang memandangi kakaknya yang ngiler itu ya iya malah ngigau iya ngigau tentang pertas adiknya jadi bingung kakaknya ini bener-bener maniak game arpedia online bener-bener dah tidur sampai ngigau tentang game udah lah tinggalin aja kemudian adiknya yuhan mau sarapan pagi sama orang tuanya dan si ibu bertanya dimana kakakmu dia masih tidur bu sepertinya dia bergadang semalaman untuk main game wanjir tuh bocah udah gede main game mulu gak inget umur apa ya tuh bocah tapi ayahnya disini mendukung apa yang dilakukan oleh yuhan sepertinya yuhan sedang fokus untuk menggapai cita-citanya kita biarkan saja mengingat masa lalunya yang membuatnya trauma mungkin saat ini ia main game sebagai wujud pelampiasan karena dulu kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk yuhan kau itu selalu bersikap baik ayah karena kebaikanmu itu yuhan jadi pemalas nanti dia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri di masa depan ia akan susah ayah masa depan tidak ada yang tahu ibu barangkali ia akan menjadi streamer terkenal atau dia akan menjadi youtuber terkenal dunia ini semakin maju kita orang tua tidak tahu apa yang akan berkembang besok ya dah lah ternyata omongan itu didengar oleh yuhan yang ada di balik tembok yuhan jadi merasa tidak enak sama ayahnya wah 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 ayah sangat baik ya kalau gitu saya mau males-malesan saja dan saya juga mau bolos sekolah kau itu mau digampar ucap ibu yang tiba-tiba ngamuk wanidaw adiknya yuhan malah mau ikut-ikutan dan yah karena perkataan ayahnya itu yuhan jadi ingat masa lalu ia pun pergi ke taman kota ia berusaha untuk menenangkan diri yuhan benar-benar tidak ingin mengingat masa lalu yang membuatnya trauma itu adalah masa ketika yuhan masih SMA dan kita langsung flashback ini dia yah yuhan ketika kelas 2 SMA umurnya masih 17 tahun saat itu yuhan sedang makan siang tapi ternyata makan siangnya ada tikus wanjir malah ada subtikus itu membuat teman-temannya merasa jijik ada yah subtikus yuhan pun protes dan ia memposting subtikus itu ke media sosial ia mengatakan kalau kantin di SMA Harakim adalah yang terburuk yah karena menyajikan subtikus dan kemudian keesokan harinya masalah muncul di dalam kelas yuhan ada seseorang yang mencari yuhan ia marah-marah ia bertanya apa ini kelasnya Kang yuhan wanjir teman-temannya yuhan mengatakan kalau itu adalah Kim Pil Jong itu adalah seorang siswa sekolah dari Yan Nam yah ia mencari yuhan dengan penuh amarah dan terlihat yuhan sedang tidur yah ia malah tidur di kelas ia dihampiri sama Pil Jong itu kau yang bernama yuhan kan hei bajing loncat bangun kau ucap Pil Jong sambil menjambak kepala yuhan tapi si yuhan malah tidur ia malah ngiler wadidaw dan tu di joto sudah dengan telak yuhan langsung bonyok dah wadidaw yuhan pun ambruk aku akan menghabisimu dasar rajungan bangke malah-malah malah baru datang udah mau mengajar raja bener-bener anak zaman now dan yah hari itu adalah hari dimana neraka dimulai orang tua yuhan kaget anaknya babak belur mukanya penuh dengan luka ada apa kau berkelahia tidak ibu aku cuma jatuh dari tangga kau terluka yuhan sebaiknya kau ke rumah sakit gak apa-apa ibu aku baik-baik saja wanjir tatapan yuhan penuh dengan keputus asaan dan yah hari itu pun dimulai hari pembantaian kang yuhan yah selama sekolah hari-harinya penuh dengan pembulian dihajar setiap hari dipukul setiap hari wah dimuli bener-bener menyebalkan dah sekolah sampai-sampai akhirnya yuhan putus asa yuhan sangat kesal sekali tapi ia tidak berdaya ia tidak bisa melawan kampret kalian semua kenapa kalian menghajarku aku punya salah apa sama kalian semua wanjir piljong jadi melongo sepertinya bocah ini mulai bertingkah apakah kau sudah gila ya hei 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 teman-teman lihat bajingan ini ia sudah gila malah 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 sudah gila dan ternyata ada seseorang yang masuk ke ruang pembulian yuhan itu adalah ketua osis yunil yuhan menatapnya apa yunil sang ketua kelas osis ini yang selalu juara kelas akan membantunya untuk keluar dari pembulian ini akan tetapi ternyata piljong dan teman-temannya adalah anak buah dari yunil wadidaw kau ini tawa kenapa kau dihajar terus sepele ya alasannya sangat sepele sekali soalnya kau itu pejundang karena kau lemah jadi kau pantas untuk dihajar wanjir 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 teman-temannya jadi malah ketawa itu ya ya mereka semua ketawa terbahak-bahak yuhan akhirnya dipuli sampai ia lulus SMA itu sangat menyiksa dan sekarang sudah tiga tahun setelah ia lulus SMA tapi sampai sekarang yuhan masih pecundang bener-bener bangkedah yuhan akan berolah raga suatu hari ia akan menghajar piljong dan teman-temannya itu dasar bangke orang-orang itu dadah dan wanjir ada angin yang membawa kertas yuhan jadi tertutupi oleh kertas itu ia tidak bisa melihat dan ia malah menabrak seseorang yuhan pun jatuh ya yuhan langsung minta maaf ia minta maaf karena telah menabrak orang tersebut dan ternyata orang itu adalah piljong wanjir piljong itu malahan ketemu orang ini bangke bener apes 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 hei bodoh jangan halangi jalanku minggir waduh 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 gaswat piljong disini yuhan syok berat ia jadi trauma hei kau dengar gak sih berdiri dan minggir dari jalanku kau itu tuliah waduh 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 malah di ancam yuhan langsung keringat dingin dan ketika mengancam yuhan tiba-tiba ada telpon masuk di hp piljong piljong jadi kesal mendapatkan telpon tersebut tapi ia harus mengangkatnya dan yah piljong pun mengangkat telpon itu dan ia meninggalkan yuhan yah ia meninggalkan yuhan tanpa mengenali itu adalah yuhan waduh ya malah bodoh amat wah yuhan bener-bener bersyukur sekali piljong tidak mengenalinya padahal ia sudah keringat dingin dan muke sin pun berpindah di distrik kaboci korea piljong menemui bosnya di tempat karaoke ia sedang ditagih uang setoran piljong keberatan karena uang setorannya terlalu tinggi dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu bos ia tidak sanggup piljong apakah kau menolaknya wanjir itu hyunil itu adalah bosnya piljong sekarang wadidaw ada drama apa ini sehingga membuat piljong stres ia stres banget menghadapi bosnya si hyunil tapi kita tinggalkan saja piljong dan hyunil sin kembali berpindah disini area sasana untuk berlatih bela diri dan yuhan ada di depan sasana itu ia mau belajar itu ya belajar bela diri ia bertekad untuk melawan piljong ia tidak mau dibuli seumur hidup ia tidak bisa menjadi pecundang terus-menerus ya jadilah kuat yuhan latihan fisik latihan mental oke siap kuat-kuat-kuat-kuat ayo semangat yuhan pun memasuki sasana dan ia malah melihat sesuatu ya ia malah melihat seseorang dibuanting dengan ganas wadidaw malahan banyak orang yang ditumbuk itu dah karena kalah dalam latihan ada juga itu yang pingsan wadidaw kasihan amat dah waduh-waduh gaswat yuhan tambah keringat dingin ia tambah mengerikan itu dah lebih baik pergi dari sini cuk cuk pergi-pergi-pergi maaf saya salah alamat saya cuma pengangguran gak punya duit maaf ya maaf telah mengganggu kalian ucap yuhan yang langsung kabur woy jangan pergi bos kemarin lah apa kau mau menjadi angkota baru ucap instruktur disono maaf bos maaf saya cuma numpang lewat jadi maaf ya maaf sampai jumpa dan bu wala yuhan malah menabrak seseorang sialnya yuhan malah menabrak seseorang yang bertubuh besar wadidaw gaswat ini mama tapi tampang itu sepertinya ia kenal dan orang besar itu malah menatap yuhan dengan teliti dan ternyata wanjir kau itu si blacksmith ya banjing loncat kau itu blacksmith ya blacksmith di arpedia online waduh-waduh ternyata itu gilford malah ketemu disini gimana ini dah dan ya akhirnya yuhan pun disuruh untuk masuk sasana dan ia diinvestigasi oleh semua anggota red tiger ya dengan ketuanya itu si gilford wadidaw gaswat ini dah ada dan itu ada si jack ya ternyata adalah instruktur di sasana ini yuhan merasa dirinya terintimidasi jadinya ia mau pergi saja dari sasana ini maaf ya maaf maaf saya gak punya duit ya spesial pun saya gak punya duit soalnya saya ini pengangguran tenang aja bos disini sasananya gratis selama setahun kau bisa menjadi anggota sasana kami selama setahun dengan gratis dan bergabunglah bersama guit red tiger gimana mau gak zik ini penawaran dari kami ya soalnya kebetulan sekali ya kita ketemu di dunia nyata jika kau mau bergabung bersama kami kami akan melatihmu dengan kekuatan penuh supaya kau menjadi pemuda yang kuat kau mau itukan zik ucap gilford dengan wajah membara ya kalau gitu oke lah bos oke 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 aku akan mendaftar menjadi member gratis selama setahun dan oke tulis nama alamat dan nomor hp mu di aplikasi ini dan siap bos lalalala namamu kang yuhan itu seperti nama yang pernah aku dengar dulu anakku memiliki teman masa kecil namanya yuhan dia adalah anak pemilik toko klontong apa itu kau aku rasa bukan bos ucap yuhan yang mulai panik hei aku beneran ingat ini aku ini song tai so yah aku dulu pernah tinggal di apartemen di dekat toko klontong aku yakin kau itu yuhan yang dulu sering dibuli sama anakku waduh apes bener dah apa nama anakmu itu cerin tanya yuhan dengan wajah memelas yap betul namanya adalah cerin sepertinya kau memang yuhan yang dulu waduh begitu ya sudah lama tidak bertemu paman tai so wala 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 kau itu yuhan anak si pemilik toko aku sadar itu ini bener-bener kebetulan yang luar biasa dan oke scene pun berpindah kita kembali ke arpedia online saat ini zik sedang terbaring lemas karakternya kekurangan energi jadinya ia terbaring lemas hp-nya mulai menipis karena karakternya itu belum makan apapun siang tadi ia dilatih sama paman tai so ya si gilvot itu ya ia melatihnya dengan metode yang barbar setelah selesai latihan badan jadi kaku-kaku yuhan pun berusaha untuk memasuki kapsul dan setelah masuk ke arpedia online ia mau menjalankan misi untuk mempelajari skill blacksmith di desa nozak ya ia mau belajar skill blacksmith dengan para dwarf di desa nozak tapi malah ditolak beberapa dwarf menolaknya dan mengusirnya dengan sadis ya sampai lima kali itu diusir sama dwarf waduh dah blacksmith dwarf disini sangat anti sama itu ya sama manusia jadinya zik merasa menyesal udah capek-capek menjalankan quest ke desa ini malah ditolak mentah-mentah apa sebenernya hari ini para dwarf itu sangat kesal ya ia juga sangat kasar dan rasis mereka rasis sama manusia mereka menganggap manusia itu lemah gak guna sukanya mencuri karya orang lain kau tidak dibutuhkan disini ya dasar manusia sampah dan ya akhirnya pun zik berada disini dengan kehampaan dan keputus asaan ia bener-bener putus asa tidak ada gunanya berada di desa nozak tapi gimana ya udah ngutang sama kuit bardon masa tidak mau dibayar dan akhirnya zik akan berusaha lebih untuk mempelajari skill blacksmith di desa nozak tapi zik butuh makan stamina habis ia belum makan sesuatu dan ketika sampai di tempat makan ia kaget sekali karena kentang disini harganya 1200 gold wanjir dada mahal banget ini di kota pemula kentang itu harganya 10 gold ini malah 100 kali lipat gile bener ini cuman kentang tapi kenapa mahal gini dah si dua pemilik toko menjelaskan kalau makanan disini mahal karena logistik dari kota lain dan tidak dikirim setiap hari dan ini adalah kota para blacksmith jadi para penduduknya tidak ada yang bertani ini bukan kota pertanian jadi semua makanan diimpor waduh jadi bingung mana duitnya tinggal 800 gold ya gak cukup untuk beli kentang waduh apa sebenarnya ini ini modalnya kemarin sudah buat beli bahan iron untuk menempa waduh dasar tolol buang ke dadah bos boleh lah bos di diskon 400 gold boleh gak saya cuma punya duit 800 gold tolong lah bos tolong saya lagi butuh makan ini bos wajir pergi sana cuk dasar miskin gak usah minta diskon waduh malahan si jik malah ditendang keluar dari toko makanan wadidaw dan akhirnya sekarang zik kelaparan ia butuh makan untuk memulihkan staminanya kalau tidak makan hp nya berkurang terus ia bisa modar dah apa tidak ada yang mau menolong ya wajir gue bukan pengemis cuk gue harus move on lebih baik aku jual aja tameng ini ini adalah tameng dari drop item bos golem jayan kemarin aku akan menjualnya ya tapi rasanya sayang sekali ini tameng khusus blacksmith masa mau dijual item grade A lagi ini pasti mahal dah ya butuh makan ini jadinya harus dijual sekarang juga tapi gimana ini kalau gak laku bisa modar ini dah ada kemudian ada seorang duaf yang datang dan melihat zik memeluk tameng yang bagus ia berniat untuk membeli tameng itu waduh ini bedah mahal bos apa kau sanggup membelinya oke bagaimana kalau aku membeli dengan harga 5 juta gold gimana kau mau gak ucap ucap si duaf wajir 5 juta gold itu uang yang banyak mantap silahkan bos silahkan silahkan ini tamengnya ya deal ya 5 juta gold ini dia anak muda 5 juta gold ya zik langsung diberi duit itu ya diberi duit 5 juta gold tapi ada yang aneh ini bukan 5 juta gold ini cuma 500 gold waduh ini gimana si maksudnya dan ternyata si duaf malah kabur ia membeli dengan harga 500 gold wajir kampret kembalikan tameng emasku dasar duaf kampret ini namanya perampokan kembalikan boy kembalikan waduh zik malah ditipu dikenal lagi dah hari ini bener-bener apes wajir 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 saat ini zik mengejar pencuri duaf dan ia berhasil sampai ke rumah pencuri itu zik pun menggedor-gedor rumah pencuri duaf itu ia mau tameng emasnya dikembalikan cepat kembalikan pencuri bangke jangan kau apapain tamengku itu cepat balikin buka pintunya pencuri tolon sedangkan di dalam rumah pencuri ternyata pencuri itu seorang blacksmith dan ia sedang membongkar tameng emas milik zik ia membongkarnya dengan hati-hati sampai-sampai diamon rastinya lepas dan diamon rasti orang itu cukup berharga tapi itu cuman item pelengkap kalau tidak ada pelengkap lainnya itu cuman sampah dan ternyata ada sesuatu yang besar yang berada di belakang bengkel Sidwalf itu wala-wala apa anda tuh dan ya kembali ke zik karena kecapean zik pun membeli roti kering yang harganya cuman 100 koin emas ini sangat mahal untuk sebuah roti kering baki bener ini kota isinya blacksmith semua gak ada yang jual makanan dengan bener tapi ya gimana lagi ya zik harus memakan makanan supaya staminanya pulih dan setelah staminanya pulih ia akan menggil Sidwalf pencuri itu aku akan membakar rumahnya dasar pencuri sialan akan tetapi ada Dwalf bocil yang sedang ketawa ketiwi di depan rumah Sidwalf pencuri ngapain itu bocil oke kalian semua kita harus semangat ucap bocil itu oke bos kita sedang semangat ini oke kita lanjutkan kehebatan kita wala 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 tuh bocil pada ngomong apa sih dan ternyata mereka malah mencoret-coret ding-ding rumah Sidwalf pencuri wadidaw itu tulisannya malah kacau banget dah kayak kamar mandi sekolah kalian seperti tetap sayang buat Aniani wajir dah Zik yang melihat tiga bocil itu jadi ngelak apa Dwalf disini memiliki selera sembilan puluhan ya malahan mencoret-coret itu kan kelakuan anak jadul ya malah senyum bahagia lagi waduh tuh bocil perlu diajari cara mencoret-coret yang hebat supaya lebih bahagia lagi hei hei bocil bukan seperti itu caranya mencoret-coret ucap Zik yang menemui tiga bocil itu tiga bocil itu malah kaget dan mau kabur ketika didatangi sama Zik aman bos aman santai aja ya kalian semua santai aku adalah ahlinya mencoret-coret aku akan membantu kalian walah Zik langsung mengambil kuas chatnya dan ia pun senyum picik pencuri sialan rasakan akibatnya kalau kau mencuri barang orang dan ini dia dimulai dah aksi Zik membuat mural edisi Gen Zid dan satset satset sedangkan di dalam bengkel si dua pencuri masih menilai kristal orang rasti ia mengukur gelombang panjang yang dihasilkan oleh itu ya oleh kristal tersebut sepertinya ia butuh item tambahan untuk membuat sesuatu yang ia inginkan tapi item itu tidak ada di sini melainkan ada di istana es tapi si dwarf itu malah malas banget ia malas pergi ke tempat dingin itu membuat rematiknya kumat wadidaw malahan ia mau mencari orang lain saja yang mau disuruh pergi ke istana es dwarf itu pun keluar dari rumahnya dan ketika ia keluar walah kenapa rumahku penuh dengan coretan woi kau akhirnya kau keluar juga ya dasar penipu kutuk kumpret mana tameng emasku kau tidak tahu ya aku mendapatkan tameng emas itu dengan susah payah itu tameng emas dengan harga yang mahal kenapa kau malah menghargainya cuma 500 koin emas kau bilang 5 juta kan mana sisanya tolol dasar dwarf penipu walah kau itu ngomong apa bocah manusia tanya si dwarf dengan santai waduh pertanyaan itu membuat suasana hening karena dari tadi omongan zik tidak dianggap dasar kutuk kumpret sudah kukatakan kembalikan tameng emasku kalau tidak ya bayarlah tameng emasku dengan harga yang sesuai yang kau katakan jangan menipuku dwarf bangke tapi apa yang kau lakukan kepada rumahku ini kenapa rumahku penuh dengan coretan itulah ketiga bocil sialan itu wanjir disalahin malah tiga bocil itu langsung kabur ya oke 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 ini dia tamengmu ini sudah aku bongkar dari penilaianku kau ini adalah seorang blacksmith kan kau kan bisa memasang tamengmu lagi ini waduh malah sudah dibongkar wanjir apa yang kau lakukan tua bangka zik langsung bermuka suram tameng yang malah dipretelin ia pun memegang pundak si dwarf ia langsung menahan si dwarf ia langsung menahan emosinya dengan sangat sangat menahan akan tetapi wadidaw kau hebat sekali bos bagaimana kau melakukannya bos aku mau belajar bos wanjir muka zik malah berbinar binar wadidaw ya gimana ya ini skill pembongkaran itu adalah skill yang langka soalnya blacksmith itu cuma memiliki dua skill yaitu pembuatan dan perbaikan ya seluruh blacksmith di arpedia online cuma memiliki dua skill itu dan skill pembongkaran adalah skill tersembunyi yang ada pada job blacksmith ini luar biasa karena skill pembongkaran memiliki fungsi untuk mengambil item-item yang ada pada senjata atau ada pada item ya dan itu bisa didawar ulang kembali ya didawar ulang menjadi senjata baru it's amazing bos zik ingin memiliki skill pembongkaran ia pun meminta si dwarf itu untuk mengajarinya ya lupakan soal tameng emas itu tolong ajari aku skill pembongkaran aku tahu dwarf itu punya harga diri tinggi mengenai rasnya walaupun aku manusia tapi aku memiliki jiwa blacksmith jadi tolong ajari aku skill pembongkaran bos oke aku akan mengajarimu ucap si dwarf walah cepat itu zik jadi ngelak ya gak ada misinya kan kemudian zik dibawa ke dalam bengkel si dwarf bengkel itu sangat bau dan itu membuat zik tidak nyaman dan si dwarf mulai ngeceh ia membicarakan tentang anduras anduras itu seekor naga yang sangat kuat tapi ia selalu merepotkan para dwarf karena ia selalu minta perhiasan atau permata ya permata dari para si dwarf dan permata permata itu untuk menenangkan si anduras ya para dwarf setiap bulan harus memberikan permata permata mereka untuk si naga anduras itu tidak bisa dibiarkan terus menerus aku sudah muak dengan naga itu aku berniat untuk mengkill naga itu dan menjual mayatnya pasti harganya mahal bos dan ini dia ya bengkel utamaku kalau kau mau belajar skill pembongkaran kau harus menuruti semua perintahku ya karena kau sekarang telah aku angkat menjadi murid murid seorang blacksmith dan pertama kau harus melihat ini ini adalah senjataku untuk ngekill si Anduras dia adalah mecha dragon wadidaw gede banget jadi ini ya penyebab bengkelmu bau banget ucap Zik ya gimana lagi ini sudah puluhan tahun berada disini dan aku sudah mengerjakannya sudah lama dan sampai sekarang belum selesai karena tidak bisa bergerak ini cuman kaleng besar yang belum bisa dihidupkan walah kaleng besar ya kaleng besar yang tidak bisa bergerak dah ya benda ini perlu energi untuk digerakkan dan untuk menggerakkan benda ini dibutuhkan suatu benda yang telah dikembangkan oleh si penyihir Deborah aku melihat tamengmu itu yang merupakan buatan dari penyihir Deborah jadi aku penasaran dan mengambilnya darimu tapi ternyata itu belum cukup untuk membuat energi ya energi untuk menggerakkan mecha dragon oke lah jadi seperti itu ya lantas apa yang harus aku lakukan untuk menggerakkan mecha dragon ini oke maka ini adalah misi pertamamu aku menyuruhmu untuk pergi ke istana es ambil jantung mana yang ada pada monster di sono waduh aku kira gak ada misi malah dapat misi dan yah merepotkan lagi itu adalah istana es itu tempat dimana monster-monster buatan penyihir Deborah berada dan ternyata sudah ada player yang berada di istana es itu seorang magician yang mengkill monster-monster disitu tapi penyihir itu diserang monster skeleton dan si penyihir itu tidak sadar dengan keberadaan si skeleton itu dan poor show monster skeleton itu dikill oleh rekannya yang seorang pemanah ternyata pemanah itu adalah sia wala sia ada disini ia sedang bersama rekan partinya untuk memburu monster di istana es akan tetapi seinrai wala ada serangan listrik menghindar 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 waduh ternyata ada lagi rekannya sia yang merupakan seorang penyihir suci ia malah membidik sia dan tuan penyihir elrin jangan mengularkan sihir sembarangan itu berbahaya maaf 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 opa walaupun kau penyihir baru tapi menggunakan sihir itu sesuatu yang mudah jangan gegabah untuk menggunakan sihir kendalikan dengan baik siap opa walah sia malah jadi dicuekin itu dah tapi sia jadi ingat sesuatu ia ingat temannya satunya lagi itu temannya yang telah membantunya untuk mengalahkan debora dungeon itu zik ia kan berjanji kepada zik kalau ia akan menghubungi zik begitu ia selesai ujian tapi ini malah sia kelupaan waduh maaf ya bro zik dan tiba-tiba wanjir siapa itu ada player yang penuh dengan cairan merah ia menatap sia dengan tatapan kosong sia sampai ketakutan itu dah loki kau baik-baik saja kenapa tubuhmu penuh dengan luka maaf mengganggu tapi disono ada sesuatu yang aneh itu dia sepertinya ada monster humanoid oke siap bersiap semuanya kita akan menggil monster itu sia pun langsung bersiap-siaga dengan panahnya dan ternyata itu seseorang ya itu seseorang yang sia kenal walau-walau-walau itu ternyata zik kenapa tuan zik ada disini eh sia kenapa kau mau menyerangku aku sedang ada misi sia tolong jangan serang aku aku tidak mau modar disini walau ternyata si zik dan ya kita flashback dulu ya ketika di rumah si dwarf ya diminta oleh si dwarf untuk mencari item tapi zik harus cepat karena istana es cuma muncul selama dua minggu jadi zik harus cepat dan monster yang harus di kill sama zik adalah prajurit kayu itu monster buatan penyihir debora yang memiliki jantung mana buatan jantung itu adalah masterpiece dari debora aku ingin kau membawanya kepadaku itu bahan yang penting untuk menggerakkan mecha dragon tolong bawakan 30 jantung mana ya berangkat sekarang juga sana bos dan ok siap dan ya itulah mengapa zik berada disini ia sedang mengkill prajurit kayu tapi sampai sekarang ia belum mendapatkan satu pun jantung mana susah sekali itu ngedropnya kalau begini kau gabung saja dengan parti kami zik minta sia hei sia dia itu blacksmith dia itu beban ya beban parti gak juga neng ya neng erlin zik itu kuat dia itu menaklukkan dungeon debora bersamaku ia mengkill boss monsternya yaitu golem stone ia mengkill sendirian apa kau berani melawannya wanjir serem amat sia ya zik pun mengatakan kalau ia berterima kasih tapi ia tidak apa-apa kalau sendirian santai aja tuan zik kita akan kembali menaklukkan dungeon ini ayo semangat tuan zik kita akan bersama lagi dan ya akhirnya zik pun bergabung dengan partinya sia nama partinya adalah sia family dengan Loki sebagai tanker erlin sebagai healer dan mereka bekerjasama untuk mengkill monster dalam jumlah besar dan juga ada si penyihir itu ya namanya opa penyihir dan ya sia dan opa penyihir sekarang adalah seorang eksekutor mereka berdua mengkill monster yang dikumpulkan sama Loki dan beberapa saat kemudian zik berhasil mengumpulkan 30 jantung mana itu semua berkat bantuan partinya sia ya berkat bantuan partinya sia zik bisa mengumpulkan 30 jantung mana dengan mudah ya tanpa melakukan apapun gile bener parti ini memang menjancikan kerjaannya jadi lebih mudah kemudian Erlin menyuruh si zik untuk cepat karena di depan sono ada ruangan bos ya itu adalah ruang bos istana es saya juga menyuruh Erlin untuk berhati-hati karena di ruang bos itu harus fokus jangan ngelantur mulu dah zik jadi ngelak dengan dua cewek ini kenapa mereka malah marah-marah terus dah sikut-sikutan lagi tapi ya karena dari tadi si zik ini memang tidak beraksi sama sekali ia cuman menonton jadinya zik terlihat seperti beban parti wanjir dah dan oke semuanya bersiaplah karena kita telah memasuki ruangan bos bos dari istana es harap bersiap jangan ada yang lengah ucap opa penyihir dan oke siap bos ucap Erlin dengan penuh keceriaan tapi tiba-tiba Erlin berhenti ia melihat ada cewek yang menangis Erlin jadi merasa sedih melihat cewek itu menangis sesungguhkan apa ada tidak apa-apa nona ucap Erlin dan tiba-tiba jangan kesitu Erlin itu bosnya teriak opa penyihir tapi teriakan itu terlambat Erlin telah tertangkap ya ia tertangkap sama bos istana es yang kemudian si cewek itu berubah menjadi moser medusa wanjir serem amat cucuk dan si moser medusa itu langsung mengeluarkan skill stone hurricane dan sesuatu yang cepat menyerang medusa medusa kaget karena Erlin selamat Loki pun langsung memainkan perannya sebagai seorang tanker ia menggunakan skill town ya itu skill untuk mengalihkan perhatian medusa tapi medusa malah cengengesan wadidaw ngapain dah dan modar kau manusia medusa menyerang dengan rambut ularnya tapi serangan itu berhasil ditahan oleh Loki di sisi lain Erlin shock berat ia panik karena si cewek itu ternyata adalah moser medusa ia sedang shock itu siapun menenangkan Erlin opa penyihir juga menesihati Erlin untuk tidak ceroboh gara-gara Erlin Zeke mengorbankan dirinya kau harus berterima kasih kepada Tuan Zeke Erlin berkat beliau kau selamat tapi hasilnya Tuan Zeke menjadi batu ia terkena purifiti ia terkena kutukan batu selama 10 menit waduh terima kasih Tuan Zeke terima kasih ucap Erlin sambil nangis dan ya jangan nangis Erlin santai aja santai itulah gunanya berparti kita harus saling membantu jangan anggap remeh siapapun jangan anggap remeh peran seseorang dan oke siap nona siap kemudian opa penyihir menyuruh Sia dan Erlin untuk kembali bertarung karena ia punya rencana ia akan mengalihkan si Medusa dan kemudian ia akan mengalahkan bosnya ya ucap opa penyihir dan oke kembali ke Loki yang diserang terus-menerus oleh si rambut ular Medusa modarlah manusia jangan berdiri terus modarlah sono ya si Medusa langsung marah-marah itu dah dan ya sepertinya Loki sudah kesusahan ya serangan Medusa terlalu banyak tubuhnya sudah penuh dengan luka dan hin holy armor holy templar wah Erlin kembali ke pertarungan ia menyembuhkan Loki dari luka-lukanya dan ia langsung memberikan magic support yang kemudian dia dan opa penyihir langsung menyiapkan serangan dan fire arrow boost dan tu 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 meledak Medusa kena serangan sihir dengan damage yang besar maaf opa Loki aku terlambat kau baik-baik saja kan aman Erlin kau harus men-supportku dengan baik oke siap opa Loki aku akan keluarkan semua sihir supportku untukmu dan oke terima kasih jawab Loki dengan datar oke siap kita telah berkumpul kembali kita akan siapkan rencanamu opa penyihir oke siap bos ayo semangat 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 serangan total dan ya empat player itu pun bekerja sama untuk melawan Medusa sedangkan Zik ia masih nangis karena masih terjebak menjadi batu anjir ia terkena kutukan batu itu kurang 7 menit lagi kutukannya akan hilang dan Medusa kembali menyerang ia mengeluarkan poison strike tapi Loki bisa menahan serangan itu yah ia pun langsung gercep untuk menyerang si Medusa dan oke triple shoot skill skill mengenai si Medusa Medusa kesakitan ia kesal banget dasar manusia bangke aku akan mengkill kalian semua dan tuar tiba-tiba Loki maju dan menyerang Medusa dengan tamengnya itu yah si Medusa pun terdorong dan terlempar sampai menabrak tembok benar-benar kutuk kumpret kalian membuatku marah akan kulumat habis kalian semua ucap Medusa semuanya berlindung dia akan mengeluarkan skill area cepat berlindung teriak opa penyihir dan oke Loki langsung membuat pertahanan untuk teman-temannya kemudian opa penyihir maju ia akan menghadapi si Medusa ia akan menjalankan rencana utama dan cuas hurrican stone si Medusa mengeluarkan skill sihir purifiti lagi tapi dengan sihir yang besar itu seperti tornado tapi jika terkena tornado itu langsung jadi batu opa penyihir langsung gercep ia pun menyiapkan senjata utama yaitu magic mirror reflect dan opa penyihir menahan serangan hurrican stone dengan cerminnya itu ia berusaha bertahan walaupun hpnya berkurang dan berhasil magic reflektor hurrican stone berhasil dihajar sihir tornadonya dikembalikan kepada Medusa dan langsung mengenai Medusa dan puar meledak hancur lebur opa penyihir merasa cuape karena ia menahan sihir yang besar gila bener erlin sia dan loki langsung menghampiri opa penyihir mereka senang sekali karena telah mengalahkan Medusa mantap opa tapi opa penyihir mengatakan kalau ini belum selesai walau belum selesai erlin jadi panik ya jangan terkejut seperti itu kita memang belum mengalahkannya soalnya si Medusa cuma terkena efek purifiti sekarang ia akan menjadi batu tapi ia belum modar kita hanya perlu menyerangnya sekarang agak tapi ada yang aneh dari batu Medusa ada lingkaran sihir itu ya waduh itu lingkaran sihir apa anda opa penyihir menyadari itu dan kerak purifitinya terlepas kutukan batu sudah selesai waduh opa penyihir kaget harusnya Medusa menjadi batu selama 10 menit tapi ini belum 1 menit sudah kembali normal wajir bahaya manusia manusia rendahan kalian tidak bisa mengkilku dasar sampah waduh gaswat partisia tidak siap dengan Medusa yang kembali normal semuanya mundur akan tetapi lifesteal Medusa mengeluarkan skill itu sihir untuk mengeluarkan darah dari para player wanjir diambil darahnya sia langsung kehilangan 80% hp nya erlin loki dan opa penyihir juga kehilangan hp nya dan mereka ambruk kecuali kecuali si opa penyihir karena ia langsung mengaktifkan magic fine itu skill untuk menahan status negatif opa penyihir langsung mengeluarkan cermin reflektor kembali ia akan menahan serangan Medusa dengan cermin ini lagi dan hurrican stone kembali digunakan medusa dan sayangnya magic mirror reflektor gagal ya sia dan teman temannya menjadi batu termasuk opa penyihir yang berusaha menahan dengan cermin reflektor tapi ternyata gagal ia pun menjadi batu ya ia tidak berdaya ia tidak menyangka rencananya gagal total cermin ini tidak berguna untuk melawan Medusa waduh gaswat dasar manusia bodoh cermin ini memang nostalgia buatku ini cermin yang digunakan Deborah untuk mengurungku tapi selain mengurungku penyihir Deborah juga memberiku kekuatan ini adalah Deborah blessing itu sihir penguatan pemberian Deborah dengan sihir ini semua kutukan akan dinonaktifkan terima kasih nyonya Deborah kau adalah yang terbaik dan sekarang manusia bodoh kalian akan aku busukan ya bersiaplah menjadi sampah matilah dalam kutukan batu ucap Medusa kesal kemudian Medusa mengeluarkan sihir area yaitu Dark Moon ia akan mengkill partisia dengan skill itu wadidaw bahaya ini bos bisa modar semua ini gaswat gaswat dan slash walah itu si zik semuanya lupa kalau mereka memiliki zik ia ternyata sudah normal kembali dan menebas si Medusa potol dah si Medusa opa penyihir yang melihat itu tidak percaya cuman sekali tebas langsung instant kill gile bener dan yah selamat kutukan batu yang dialami partisia berakhir mereka semua kembali normal tapi opa penyihir masih shock ia tidak percaya kalau zik sangat kuat padahal dia cuman seorang blacksmith seharusnya si Medusa masih memiliki 50% hp tapi langsung ditebas dan modar gile bener zik memiliki power yang tidak terduga dan ternyata malah zik yang kecewa berat ia merasa kehilangan sesuatu yang penting yah ini terkait senjatanya yang ia gunakan untuk mengkill Medusa zik shock berat karena senjata ini langsung rusak begitu ia gunakan bangke bener dadah hilang dah hitam legendar sku ternyata sebelum berangkat ke istana es zik minta sama si doof untuk mengajarinya membuat senjata dari hitam hitam bongkaran dari tameng emas dan zik pun diajari cara membuat hitam dari bahan bahan itu dan oke zik pun memulai proses pembuatan senjata dari tameng emas ia mulai menempa dan hasilnya zik mendapatkan maiming grece itu hitam pedang yang bisa mengkill apapun hanya sekali tebas tapi cuma sekali setelah digunakan ya langsung rusak dah waduh cuma bisa digunakan sekali apes bener dah ini hebat tapi cuma bisa digunakan sekali dan sekarang maiming telah digunakan untuk menebas medusa zik langsung bersedih karena kehilangan item berharganya bener-bener kutu kumpret medusa bangke item berharga seperti ini cuma untuk mengkill monster ular menjijikan sayang sekali dah dah ucap zik kemudian zik ditarik sama teman-teman partinya dan ia langsung dilempar itu lemparan kemenangan semua merasa senang karena zik berhasil mengkill medusa dan ia menyelamatkan rekan-rekan partinya erilia dan loki senang sekali dengan kehebatan zik tapi zik bingung itu loki mukanya dah terbuang edah sia juga senang ia berterima kasih kepada zik sekali lagi ia telah membuat sia terkagum kagum kau itu luar biasa zik dan ya setelah merayakan kemenangan mereka berlima pun bercahaya itu adalah sir teleport mereka akan dipindahkan ke ruang harta dan ya beberapa saat kemudian ini dia ruang hartanya dari dungeon istana es tapi erlin tampak kecewa karena disitu cuma ada buku teman-teman zik pun mencari hadiah dengan membaca buku itu tapi itu cuma buku sejarah dan novel yang gak jelas gitu ya zik sendiri mencari sesuatu di meja batu yang ada disitu hopa penyihir merasa bingung apa medusa itu bukan bos dungeon kok gak ada hadiahnya sama sekali disini tapi zik merasa kalau medusa itu memang bos dungeon ia menyuruh teman-temannya untuk lebih teliti lagi mencari hadiah pasti disembunyikan disini dan tiba-tiba batu mejanya malah rapuh zik jadi terjatuh wajir batunya rapuh banget ini batu apaan dan setelah dilihat wah ternyata disini ya oh ketemu waduh itu zik kenapa sia tanya opa sia ini adalah lampstone ya meja ini adalah lampstone sia kau tidak percaya kan ya aku akan menunjukkannya zik pun mendekati meja batu dan dia mengaktifkan grind zik langsung bersiap memukul meja batu itu karena garis celahnya sudah terlihat dan duar sia kaget dan setelah dihancurkan meja batu itu menampakkan wujud aslinya itu adalah gambar ada gambar dewa yang sedang melayang di awan ada manusia yang melihat dewa tapi ini ada manusia hewan juga itu apa anda kemudian gambar itu menunjukkan manusia-manusia diserang oleh naga dan ada juga gambar istana di sambar petir wadidaw ini penemuan luar biasa sia dan erlin senang sekali mereka senang karena menemukan sesuatu yang baru tapi itu tulisan apa ya itu seperti tulisan kuno opa penyihir pun mengatakan kalau itu adalah tulisan run sihir kebetulan ia punya kacamata yang bisa membaca run sihir dan ini dia sekolar eglos ya ia langsung mengaktifkan kacamatanya itu opa penyihir pun membacanya peradaban misenia kuno orang-orang yang menyerupai Tuhan akan binasa karena kesombongan mereka kemudian setelah opa penyihir membaca run sihir itu jam disitu tiba-tiba berbunyi partisi ya kaget kenapa jamnya berbunyi kenapa ada jamnya dan tiba-tiba sihir teleport kembali aktif ini sihir area teleport yang terang banget sampai-sampai semuanya kesilauan Zik juga kesilauan ini sihir teleportnya terlalu besar tapi scene pun berpindah ke area Dream Max itu perusahaan pengembangan Arpedia Online Pak Direktur dikabari orang berkacamata kemarin ia mengabari kalau Zik berhasil mengaktifkan event misenia wah-wah-wah hebat sekali keputusan menunda update sudah tepat sekarang misenia telah terekspos segera buat iklannya area itu telah terbuka kita bisa umpung besar siap bos anda memang luar biasa ucap pria berkacamata dan kita kembali lagi di Arpedia Online Partisia telah menyelesaikan quest istana S dan ia diberi hadiah yaitu titel titelnya adalah penemu area fortress of misenia semua parti kaget karena mereka menemukan tempat baru yang ada di Arpedia Online dan mereka dapat hadiah titel wah-wah-wah gila bener ini misenia area fortress wajir ini bener-bener tempat baru hadiahnya sebesar ini bos kemudian ada sesuatu yang mendatangi Partisia waduh Partisia kaget mereka melihat sosok yang bisa bicara selamat datang sia family di misenia area fortress aku menyebut kedatangan kalian sia family wala kambing bisa bicara Partisia jadi kaget ada ya kambing bisa bicara kemudian kambing itu mau membawa Partisia menghadap ke penguasa misenia areal fortress mereka pun dibawa di pintu besar yang terbuka dan langsung terlihat itu ya ratu dan raja misenia yang dikawal oleh berbagai macam makhluk yang aneh yang menjadi prajurih gitu ya makhluk apa anda itu aku ivanius ketiga raja misenia selamat datang di istana areal fortress wanjir itu rajanya hantu cuk sia jadi ketakutan dan erelin malah mau mensucikannya raja hantu itu benar-benar harus disucikan wadidaw tapi opa penyihir menjelaskan kalau itu adalah whisper itu monster tipe hantu yang memiliki niatan yang belum tercapai itu artinya raja hantu itu memiliki misi untuk kita semua waduh gaswat misi lagi misi lagi sia sampai stres itu dadah tapi erelin bersemangat ia akan melibas semua misi yang diberikan gas langsung bos kemudian raja ivanius mulai bercerita kalau dulu tepatnya seribu tahun yang lalu kerajaan misenia adalah kerajaan yang makmur dan kaya akan ilmu pengetahuan semua jenis teknologi sihir telah dikembangkan oleh kerajaan misenia tapi karena teknologinya terlalu maju dewa jadi marah para dewa mengirim pasukan naga untuk menghancurkan kerajaan misenia dan dewa juga menghukum bangsawan satu keluarga raja dengan mengurung mereka di dalam istana besar ini dan istana ini adalah aerial fortress yang sekarang dijadikan penjara bagi keluarga kerajaan walaupun sudah menjadi hantu mereka tetap di penjara dan kami dihukum hanya karena kami mereka yasa kehidupan dan melahirkan makhluk-makhluk hidup yang kami sebut cimera mereka ini adalah rekayasa genetik antara manusia dan hewan mereka adalah evolusi dari manusia tapi ya dewa marah mereka mengurung kami dan ilmu pengetahuan kami semua yang kami miliki telah terkubur disini jadi kami memohon kepada kalian sia family tolong selamatkan kami kembalikan kerajaan misenia dan angkat kami dari penderitaan ini maukah kalian membantu kami dan yah quest pun langsung muncul quest restorasi aerial fortress misi memugarkan kembali aerial fortress dan memudahkan rakyat misenia ke alam baka wah mantap ini dia misinya ucap erlin yah walaupun sia tidak suka dengan misi ini tapi adahlah dikerjakan nanti saja zik merasa ini quest tersembunyi yang patut untuk dicoba yah lumayan untuk mengembangkan diri barangkali hadiahnya muncul lagian kalau menolak pasti bakal di kill sama makhluk-makhluk cimera itu mereka seperti prajurit yang kuat ngeri bos dan oke semua partisia family menerima quest aerial fortress dan setiap orang diberi misi sendiri-sendiri zik diberi misi untuk mengaktifkan reaktor aerial fortress syarat penyelesaiannya adalah assembly rank 6 membuat tiga roda gerigi besar dan membuat sistem control wanjir ini syaratnya susah amat bos gimana nyelesaiannya zik jadi bingung sia sendiri diberi misi untuk pergi ke desa elf dan mengambil beberapa jenis batu erlin harus pergi ke romania untuk mengambil holy water romania itu dimana dah emangnya arpedia online itu punya negara ya loki sendiri disuruh untuk mencari penyihir debora ini jelas mustahil dimana dah nyarinya sedangkan opa penyihir disuruh pergi ke tower nedern ia disuruh belajar tentang floating magic circle itu untuk membuat aerial fortress kembali melayang di udara ya setelah mendapatkan misi itu kotak hadiah datang itu hadiahnya dibawa sama cimera ular wadidaw dan erlin mendapatkan kalung epic itu kalung holy magic opa penyihir mendapatkan buku skill epic loki mendapatkan item tameng kelas epic grade s sia sendiri mendapatkan busur level epic grade s dan zik mendapatkan jaket nerun epic grade c itu jaket para pengerajin di jaman kuno misenia walaupun itu grade c tapi itu epic bos mantap mahal pasti ini dan oke siap dah kemudian opa penyihir bertanya kepada raja apa sebelum siap family ada orang lain yang datang kesini raja pun benarkan kalau ada wanita yang bernama debora pernah datang kesini tapi ia malah kabur dari misinya dan membawa pergi pengetahuan dari misenia kemudian zik juga bertanya kepada raja kalau mau pulang harus lewat mana bos wajir raja jadi ngelak ya gak tahu bos saya disini sudah seribu tahun lebih gak tahu jalan untuk keluar dari sini waduh lah terus gimana baliknya wadidaw kita terjebak disini dadah ya daripada puyeng sin pun berpindah para player saat ini sedang berkumpul di depan istana es mereka sedang menunggu pengumuman yang akan diberikan oleh dreammax mereka diberi informasi kalau ada hidden quest dalam istana es tapi para player belum dikasih info detail mengenai hidden quest itu jadinya mereka bingung kemudian ada nona legis ia bertanya kepada para player apa para player membawa magic reflektor magic reflektor buat apa benda itu ya dibawa ke istana es lagi kau ini ngaco ya dan ya nona legis pun menjelaskan kalau istana es itu bos dungeon nya adalah medusa jadi sangat penting untuk membawa magic reflektor untuk melawan medusa itu oh anjir itu informasi yang belum pernah ia dapatkan apa benar bos nya medusa kalau gitu harus segera beli magic reflektor tenang aja bos kalau anda butuh magic reflektor ya aku menjualnya ini ada banyak silahkan bos silahkan dibeli mumpung ada banyak ini walah ternyata niatnya jualan wadidaw kemudian ada sesuatu yang muncul dibalik nona legis nona legis kaget benda apaan muncul di belakangnya dan krak waduh hancur deding es nya hancur awas 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 dan ternyata itu adalah zek dan teman-teman siap parti mereka telah keluar dari areal fortress dengan melewati ding-ding es dan sialnya nona legis ada di situ jadinya nona legis tertimbun es wancur dada apa sebenar itu cewek para player para player melihat itu merasa kaget mereka melihat ada player yang keluar dari dalam es dan terlihat siap family telah mendapatkan titel baru yaitu penemu areal fortress titel itu terpasang jelas di atas karakter mereka semua para player kaget penemu areal fortress mereka semua penasaran mereka semua bertanya apa itu areal fortress apa itu dungeon baru dan akhirnya mereka berlima pun diguruduk banyak player itu ya waduh banyak sekali player yang muncul ditambah lagi ada pengumuman dari dream max terkait dungeon baru di istana es waduh ketinggalan hidden quest gak suat cepat laporkan kepada master guild siap dan ya karena siap family diguruduk masa jadinya bersambung wala wala malah bersambung woy kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton asli wibu tempatnya alur cerita manwa terbaru woy kawan-kawan semuanya jangan lupa di like komen dan subscribe siap terima kasih salam cus abone 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 Terima kasih telah menonton!